Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri menutup kegiatan kuliah kerja nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKN PPM tahun 2024 Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi Penutupan berlangsung di halaman Masjid Jami Al-Manshuriyah Desa Bencoy Kecamatan Cirenghas Kabupaten Sukabumi Jumat 10 Mei 2024 Dalam kesempatan itu Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kegiatan KKN Universitas Linggabuana PGRI di Kecamatan Cirenghas Menurutnya hal itu sangat membantu masyarakat khususnya di bidang pendidikan Masih dikatakan wabuk KKN PPM yang mengusung tema mengembangkan peran Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi melalui pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGS merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan Sebelumnya Ketua Panitia Kegiatan Farid Firdaus menerangkan bahwa pelaksanaan KKN berlangsung selama 3 minggu Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Cirenghas yang terdiri dari 5 desa yaitu Desa Cipurut, Cirenghas, Bencoy, Cikurutung, dan Tegal Panjang Sementara itu Wakil Rektor Linggabuana Asep Deni mengatakan ada hal-hal yang perlu diketahui oleh warga masyarakat berkaitan dengan KKN PPM oleh Universitas Linggabuana Tiga hal yang menjadi perhatian yaitu proses pembelajaran melakukan kerja nyata serta melakukan pemberdayaan Hal penting lainnya adalah masukan dari para mahasiswa KKN Universitas Linggabuana khususnya di Desa Bencoy yaitu masalah sanitasi air bersih, UMKM serta pengentasan stunting Di akhir acara, Wabu menyerahkan pelakat dari Universitas Linggabuana kepada perwakilan Kecamatan Cirenghas dan Kades Bencoy Demikian, informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persantian Kabupaten Sukabumi Dari Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Tim Peliput melaporkan Terima kasih telah menonton!